Hai assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel aku bucetvlog apakah kalian semua semoga sehat-sehat selalu ya ini aku lagi belanja udah masuk hari ketiga lebaran makanan stok makanan lontong-lontongan udah ada habis jadi aku belanja untungnya warung dekat rumah udah buka jadi hari ini aku mau kumpul lagi sama keluarga aku mau makan sayur asem dan lain-lain pokoknya banyak deh kalian tonton aja video aku sampai habis jangan di skip ya ini anak-anak juga bantuin aku semua gotong royong ada yang ngupasin cabe ngupasin bawang gitu deh kalau udah masak mau ada tamu harus kerja bakti ya anak-anak harus dikerahkan semua karena kalau kita yang handle sendiri nggak bakalan kelar-kelar ini sampai sore masaknya karena aku masaknya banyak banget nih biar keluarga ku senang saya udah keluar bantuin pusing guys sabar ini belanjaan saya hari ini kemarin-kemarin sebelum lebaran aku udah belanja udah antisipasi warung bakalan tutup tapi ternyata buka jadi ini yang di kulkas juga aku masak semua ada sayur asem ada ayam ada cumi ada ikan peda pokoknya banyak banget ada terong belado juga adekku minta dimasakin terong belado pokoknya semua dimasakin aja biarin aja rasanya nano-nano terserah yang mau makan yang mau makan apa tinggal pilih dah nyambung nggak nyambung menunya pokoknya dimasak semualah sekalian aku food prep juga jadi ini ada cabe dan bawang bisa buat seminggu kedepan stok aku tadi aku belanja sayur asem ini dua bungkus harga biasa bungkusnya 5000 dapatnya banyak banget nggak tahu nih sepanji penuh pastinya ini harus abis nih kalau buat besok lagi karena nggak enak kan kalau sayur asem sengaja aku kalau masak tuh banyak-banyak banget jadi nanti tamunya juga udah kenyang makan tetep bawa bungkusan seperti biasa bungkus-bungkus acara bungkus-bungkus tuh harus ada ya jadi aku juga stok plastik banyak selalu ada teman-teman hari raya pada mudikan nih aku sih di rumah aja karena udah nggak ada orang tua lagi jadi aku yang dituakan sebagai anak paling tua punya adik banyak punya sepupu banyak jadi mereka yang datang ke rumah aku di hari raya pertama kalau hari raya kedua baru kami keliling untuk teman-teman dan ini di komplek juga sepi banget semuanya pada mudik karena alas dendam kali ya dua tahun kita nggak mudik gara-gara si koronces itu Alhamdulillah sekarang udah normal lagi jadi senang banget sih tapi komplek aku jadi sepi nah ini juga hujan nih teman-teman enak banget adem jadinya nih dibersihin sama air hujan nih jalanan aku tuh paling senang kalau hujan jadinya tanaman aku tuh nggak perlu disiram lagi dan irit listrik ya irit air dan irit naga juga ini dia teman-teman penampakan bahan-bahan mentah masakan aku yang mau dimasak nih udah bersih semua jadi tinggal diganyang deh nih dan ini dia penampakan masakan aku yang udah mateng kalau masaknya banyak begini rasanya udah nggak tahu deh ya enak atau enggak udah bingung yang masak juga nyobainnya masakan sudah kelar tinggal PR nyuci piring deh kalau nyuci piring mendingan aku deh daripada anak-anak belepotan airnya nyiprat kemana-mana kalau aku yang nyuci piring lebih cepet brus 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 ini tamu aku adik-adik dan sepupu udah pada dateng dan udah pada mamam ponakan-ponakan juga pada dateng seneng banget lucu banget deh aku itu lebaran nggak lebaran memang hobinya ngumpulin tamu di rumah jadi tiap minggu ada aja aku panggilin deh tuh sepupu atau adik-adik aku yang bisa dateng untuk ngumpul-ngumpul di rumah karena aku tuh suka banget sama keramaian daripada sepi-sepi komplek aku sepi banget soalnya yang rame tuh rumah aku doang yang merisik semoga tetangga aku nggak terganggu ya mumpung kita sehat dan masih ada umur sering-sering ya teman-teman kita kumpul-kumpul sama keluarga enak banget deh rasanya indah banget happy banget kalau udah ketemu adik-adik dan ponakan-ponakan nih oke teman-teman sekian dulu video aku kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk terus jalin silaturahim dengan saudara dengan teman-teman sering-seringlah berkumpul kapan lagi mumpung kita sehat ya oke jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe video aku bye-bye see you selamat menikmati